hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan konco bakul terakhirkan konco bakul gimana kabarnya ya sehat semuanya ya Oke kali ini saya akan coba mereview ya salah satu soundcard yang memang sangat banyak sekali digunakan yaitu soundcard f999 nah ini apa saja yang ada di sini kita akan kupas di sini di konco bakul yang pertama adalah bagian belakangnya ataupun bagian untuk ke colokannya nah ini apa ada-ada apa saja bukan apa adanya ya ada apa saja kemudian yang kedua ya urutan ini adalah untuk mic dua ya mic condenser kemudian di bagian dua nya jika ini juga ada airpon dan headset kemudian bagian sini ada company company ini untuk yang dari laptop ataupun dari auxiliary ya dari aux output dari aux gitu ya output dari aux kemudian di sini juga ada untuk live dua-duanya ya kalau temen-temen mungkin mau live menggunakan alat ini bisa nanti disambungin ke HP nah temen-temen semuanya ya yang buat live kemudian kabel disini juga ada kabel untuk tipe c-nya tipe c-nya juga ada kemudian disini ada aux ini untuk yang ah tipenya seperti ini ya colokannya gitu kemudian yang enggak gede adalah untuk charging untuk apa ngecas ya untuk ngecasnya kita akan langsung aja coba rakit caranya biar temen-temen bisa langsung bisa menggunakan alat ini yang pertama adalah kabel kabel untuk ke live kita masukkan saja ke bagian live satu ini yang akan masuk ke HP 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 ya yang masuk ke HP kemudian untuk kabel earphone ini untuk kita kontrol suaranya menggunakan airpun ya airpun atau headset bagiannya gitu ya temen-temen airpun ataupun headset nah kemudian untuk micnya kita masukkan ke bagian ah cek kami kondenser kalau ini menggunakan yang cek 3,5 ya kalau temen-temen pakai cek yang 6,5 bisa masuk ke dalam sini ya yang ukuran gede ya dinamik mikrofon gitu ya nanti kita akan cobain aja langsung kita tekan on ya kita tekan on kemudian kita akan sambungkan langsung ke HP yang saya gunakan untuk kalau untuk merekam ya untuk merekam sekarang ini gitu kita langsung masukkan ke live Oh udah ini saya udah masukkan ke live satu kemudian kita sambungkan saja ke sini ya temen-temen ini sudah kemudian untuk micnya ini bisa kita langsung monitor suaranya masuk atau enggak ya nah suaranya masuk kemudian mic yang saya gunakan adalah mic ini ya mic yang sudah disertakan dalam pembelian X99 kalau dengan micnya ya kalau cuma beli yang konten apa beli soundcard nya saja juga ada ya nanti saya sertakan untuk linknya kalau temen-temen mau boleh bangetin tuh ya langsung dicobain masuk nah nanti coba temen-temen kalau ini bisa langsung bangetin bisa ini kalau temen-temen aku hanya punya nyam mic dinamik yang pakai jack 6,5 boleh kita cobain langsung kita lepas nah ini kalau kita menggunakan dinamik mic ya dinamik mic yang seperti temen-temen biasa kalau mau pakai yang yang wireless juga bisa nanti tinggal tolokin aja yang wireless di bagian sini ya untuk resepernya untuk resepernya masukkan ke dalam jack dinamiknya gitu ya nih enak banget kan dipakai digunakan juga bisa kemudian kalau kita mau untuk karaokean juga bisa kita tinggal sambungkan untuk handphone nya untuk handphone nya kita sambungkan untuk kalau sekiranya gak ada bluetooth boleh langsung menggunakan jack nya boleh ya nah menggunakan jack boleh kita langsung ada cobain kita letakkan saya letakkan mic nya disini ya temen-temen bisa masuk suara saya nah untuk kabelnya menggunakan kabel yang 3,5 kabel 3,5 ini kita masukkan ke bagian yang company disini ya ada tulisannya company ya temen-temen nanti bisa dilihat lagi untuk yang company oke kemudian kita masuk ke handphone nya ya ke handphone nya kita masuk handphone nya baru kita masuk ke aplikasi untuk ke handphone nya ya untuk kabelnya mau pakai smooley boleh pakai singer juga boleh juga boleh atau mungkin pake youtube juga boleh ya gitu atau mungkin kalau temen-temen mau live kalau live itu ya pakai yang buat nyerang gitu kita cari ada salah satu lagu mungkin lagunya lagu nostalgia ini yang teman-teman boleh ini sudah masuk teman-teman sudah masuk teman-teman boleh denger kalau teman-teman mau direkam juga boleh kalau mau bikin cover lagu juga boleh gunakan sound cut F99 ini sudah banyak fiturnya benturan dan lempasan terpahat di dunia kita akan tes menggunakan mic yang satu lagi dari bawaannya kita coba lepas dulu nah ini kita menggunakan mic yang original dari bawaan F999 ya gitu nanti teman-teman boleh dapatkan ini juga kalau pembeliannya disertakan dengan mic hanya sebaik saja karena kau nampak tua dan lelah keringat mengucur deras namun kau tetap tabah nah itu ya bisa banget kemudian untuk teman-teman semuanya juga bisa mencoba disini banyak sekali efek-efek yang dari apa dari F99 yang pertama adalah mood disini ada oke suara saya barusan gak ada ya karena saya mood kemudian ada duckling ducking ducking ini adalah kalau kita bernyanyi kemudian musiknya mau dihilangkan ya nah kalau kita berucap ini musiknya akan hilang ya kalau kita berucap musiknya akan hilang gitu kemudian disini ada eliminate eliminate ini tuh menghilangkan vokal ya dari dua lagu walaupun gak 100% tapi ini bisa dimanfaatkan ya untuk karukian kalau yang belum hafal lagunya gitu ya kemudian ada voicing ini nah ini merubah merubah suara ya ada suara cewek ada suara cowok kemudian juga ada suara anak nah ini ya itu jadi semua ada selain itu juga ada button untuk MC pop pro recording studio primal juga ada ya seperti ini jadi suaranya agak berbeda-beda dengan efeknya kemudian juga ada nah suara applause kemudian juga ada sara ketawa nah gitu ya ada gel ada suara kiss suaranya banyak banget ini untuk bagian bawah ini adalah semuanya efek-efek untuk yang bisa di dalam F999 teman-teman ini rekomendasi banget kalau yang teman-teman suka nge-live boleh banget yang suka nge-live suka cover lagu ataupun untuk menghidupkan suasana pastinya ketika live di tiktok ataupun di youtube gitu ya di youtube atau pakai mau semulai mau pakai ini juga bisa banget menggunakan alat ini harganya juga sangat terjangkau pokoknya ini mantep banget nanti linknya kalau teman-teman mau boleh langsung saya sertakan ada di kolom di diskret atau di kolom komentar ya teman-teman recommended banget kalau teman-teman mau ekstra dengan micnya juga ada atau mungkin kalau mau soundcardnya saja juga ada gitu ya buat teman-teman konten kreator pokoknya jangan putus asa masih banyak jalan untuk menuju roma ya gitu jadi jadi tetap semangat buat bikin konten ya semangat buat mengisi channel teman-teman semuanya salam sukses buat rekan-rekan semuanya gitu ya tergantung dari apa yang konten apa yang teman-teman sajikan buat pemirsa semuanya gitu kalau teman-teman butuh alat seperti ini langsung saja nanti bisa dilihat di kolom deskripsi saya gitu ya pokoknya yang lagi main di tiktok ini sangat banyak sekali menggunakan alat ini karena ini memang mantep dan recommended buat teman-teman semuanya yang mau cover lagu boleh banget pokoknya cocok ya oke lanjut aja cara gunanya juga simple pokoknya jangan lupa buat teman-teman semuanya boleh dibantu untuk like, komen, dan subscribe untuk channel konsum bakul dan semoga bisa bermanfaat untuk video ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tiktikan untuk video-video berikutnya salam sukses